Oke sobat Kita lagi mengerjakan Grand Levinah ya Ini mobil Tadinya pakai Bemper depan yang Ini ya modelnya fiber Kayak gini Nah Ini fiber Pak bro fiber Bempernya bahannya Dan ini benar-benar gak rapi ya Kalau dipasang di mobil Disininya Atau mungkin cetakannya kurang bagus ya Jadi Apa Gak rapi kalau dipasang Depannya gini Model bawahnya kayak gini Nah terus Ini Tadinya depannya bekas ketabrak Bagian bawah Agak degok Kedalam Ini Degok Nah Terus ini Bumper Aslinya Sudah saya cet Di bawah pakai warna hitam Disini pakai Warna aslinya ya Nah Kemudian ini Mobil juga Sampingnya dipakaiin Body kit ya Kayak gini Ini juga fiber Nah Ini dipasang keliling Pak bro Sampai ke Jadi semua Dari beber depan Sampai keliling Semua body kitnya Terus Coba kita ke belakang Bentar Ya Disini Kalau kita buka Ada bekas dealer Banyak sekali ini Ini saya copot ini Anda yang punya mobil Minta dilepas ya Jadi buka Nah Masalahnya Begini Kalau misalnya Coba kita ke sebelah Kanan Kalau dia Gak rapi Pemasangannya Disini Ya Di bawah Trisplank ini Ini kemarin saya buka Dalam sini tuh kotor Banget ya Banyak tanah Karena Dia masuk Dari celah-celah Ini Akhirnya Atasnya cuma Dikasih sealer ya Jadi gak rapi Jadi Kalau misalnya Nanti Dibiarkan terus Menerus Resiko nanti Bolong disini Lama-lama Keropos Ya Ini kan Plat Ini udah saya Cat ya Karena yang punya Minta di cat hitam Bawanya Semua keliling Ini belum kelar ya Masih Baru Sisi sebelah sini Dan bumper Nah Jadi Kalau misalnya Kita mau Masang Body kit Kalau bukan Asli orinya Buatan dari Faber gitu ya Gak masalah juga Yang penting Mesti diperhatikan Jangan sampai Nanti Ada air Abis nyuci mobil Atau kehujanan Kita di jalan Tanah Segala itu Masuk kesini Jangan sampai Nanti ada celah Untuk masuk aja Karena kalau Masuk Kalau debu Masih mending Masih bisa Kalau masuk Itu dibiarkan Bertahun-tahun Itu bisa Keropos Nanti Ini Trisplanknya Ya beda Sama bawaan Fabrik Kalau bawaan Fabrik itu Dia udah Diatur sedemikian Rupa ya Jadi tidak Masuk Tidak tembus Itu puluhan Tahun Bahkan bisa Bertahan Silarnya Itu Silar khusus Kalau custom Atau pemasangan Sendiri Di upgrade Nah ini Resiko Ini udah Saya buka Kemarin Tanahnya Banyak banget Disini Jadi dia Tidak bisa Keluar Ngendap Di dalam Itu bisa Bikin Keropos Seperti ini Kalau sudah Terpasang Kembalikan Originalnya Aslinya Cuman Bawanya Dikasih Hitam Nanti Hitam Keliling Semua Sampai Kebelakang Keliling Semua Ya Muter Tuh Gitu Ini Permintaan Yang punya Mobil Jadi Buat Teman Teman Kalau Misalkan Upgrade Pengen Masang Body Kit Hati-hati Perhatiin Yang saya Jelasin Tadi Tadi Tidak Boleh Sampai Disitu Ada Celah Masuk Air Atau Kalau Debu Mending Ya Nanti Kalau Banyak Dia Bisa Kropos Lama-lama Jebol Itu Yang Tris Plank Ini Kan Besi Kalau Ada Gendap Air Disitu Lama-lama Jadi Kropos Fiber Kan Ini Dan Garafi Dan Berat Sekali Yang Sini Mau Usah Buka Lagi Sekalian Kita Selesaikan Pekerjaannya Oke Sobat Demikian Sedikit Berbagi Semoga Bermanfaat Salam Otomotif Dan Semangat Terus Kawan Thank you Bye